Kenapa diturunkan videotron tersebut? Itu karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kontra. Ya, baik. Jadi kami sudah melakukan penelusuran awal ke manajemen dari Medland. Nah, ini penelusuran awalnya memang videotron tersebut lahannya itu milik manajemen dari Medland. Tetapi disewakan ke pihak ketiga, ke vendor. Seperti itu. Nah, mengapa? Dari penelusuran awal ini, jadi dari penelusuran awal nanti kami akan tindak lanjut lagi, yaitu ke vendor. Nanti akan kami lakukan klarifikasi juga penelusuran. Kalau untuk yang awal ini memang ini kenapa diturunkan videotron tersebut? Itu karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kontra. Karena memang di awal dari pihak manajemen Medland itu sendiri mengakui tidak diperuntukkan untuk kampanye maupun yang berbau unsur politik. Nah, ini hanya untuk iklan komersil videotron tersebut. Temuan bawah selu berarti ini siap pihak siapa yang menurunkan video tersebut? Memang murni dari manajemen Medland karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dari kontrak tersebut. Memang perjanjian awalnya itu apa? Perjanjiannya disewakan ke pihak ketiga, ke vendor dari manajemen Medland sendiri, yaitu peruntukannya videotron tersebut untuk iklan komersil. Ya, untuk produk komersil, bukan untuk yang berbau politik maupun juga kampanye seperti itu. Nanti... Saya Radisaputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.